RATUSAN RUBAH Sejumlah warga harus menerjang banjir untuk melakukan aktivitas seperti berangkat bekerja dan berangkat ke sekolah. Salah satu siswa sekolah Ahmad Syahrul mengaku tetap masuk sekolah meski harus berganti seregam sekolah di tepi jalan raya agar pakaian sekolahnya tidak basah terkena air sisa banjir. Sementara itu jalan raya keraton yang sebelumnya sempat rendam banjir, saat ini sudah dapat dilewati dengan normal oleh kendaraan bermotor, baik kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4. Abdul Majid, CTV